Saya juga sedang mendorong FIFA untuk mengirimkan wasib Kolina, instruktur dari FIFA untuk datang ke Indonesia bertemu dengan paketan wasib yang sukai semangat. Nama Pierluigi Kolina kembali menjadi perbincangan usai ketua umum PSSI Eric Thohir mengirim surat ke FIFA memintanya datang ke Indonesia guna membenahi wasib di tanah air. Eric Thohir mengaku telah mengirim surat kepada FIFA untuk meminta ketua komite wasib FIFA Pierluigi Kolina datang ke Indonesia. Hal itu dilakukan agar wasib-wasib Indonesia dapat masukkan dari mantan wasib asal Italia tersebut. Siapa sih yang nggak tahu dengan wasib yang paling kiler sepanjang sejarah, di mana Kolina merupakan wasib terbaik di eranya, dan disebut-sebut sebagai wasib terhebat setahun paling tegas dalam sejarah. Pierluigi Kolina lahir pada tanggal 13 Februari tahun 1960 di Bolokna, Italia. Kolina memiliki kecintaan pada sepak bola sejak masih remaja. Dia bermain sebagai back tengah di tim amatir di Italia. Tetapi pada 1977 dia tertarik untuk mengambil kursus wasib hingga dia merasa menemukan bakatnya di dunia tersebut. Sembari kuliah hingga lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi 1984, Kolina terus berkarir sebagai wasib. Dimulai dari tinggal regiolan hingga naik kelas ke divisi 3, seri C1, seri C2 dan pada 1988 dia promosi ke seri B dan seri A Italia. Pada masa ini Kolina mengalami kerontokan rambut yang mengakibatkan rambutnya botak permanen hingga dia mendapat julukan kojak. Kojak diambil dari toko utama dalam film drama di Amerika Serikat. Pada 1995 setelah memimpin 43 pertandingan Seri A Liga Italia, Kolina mendapatkan lisensi sebagai wasib FIFA. Dia pernah memimpin 5 pertandingan di Olimpiade 1996. Kolina juga pernah memimpin final Liga Champions 1999 antara Bayern Munich vs Manchester United. Dia pun pernah mendapat kepercayaan memimpin final Piala Dunia 2002 antara Brazil vs Jerman. Kemudian pada 2005 Kolina memutuskan untuk pensiun sebagai wasib di lapangan, tapi dia tetap berkecimpung di dunia perwasitan meski di balik layar. Kolina tercatat pernah menjadi kepala wasib asosiasi sepak bola Ukraina pada 2010 dan terlibat dalam pembangunan sistem PAR untuk Piala Dunia 2018. Kini, Kolina masih menjabat sebagai kepala wasib Federasi Sepak Bola Ukraina, anggota komite wasib UEFA, ketua komite wasib FIFA, dan bekerja secara sukarela atau tak dibayar untuk asosiasi wasib sepak bola Italia AIA. Sejumlah penghargaan juga pernah diraih Kolina dalam kariernya diantaranya menjadi wasib terbaik dunia IFFHS dalam lima edisi, wasib terbaik dunia sepanjang masa IFFHS tahun 1987 sampai tahun 2020, dan wasib terbaik seri A sebanyak tujuh kali. Hal itulah yang membuat PSSI ingin mendatangkan wasib yang satu ini ke Indonesia, kewibawaan dan ketegasannya dalam memimpin sebuah pertandingan bisa Kolina salurkan kepada wasib-wasib Indonesia.